oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YGR kita udah lama sekali tidak membuat video dan untuk kesempatan kali ini saya akan mereview ini ada motor vario 150 ini vario yang old nah disini vario ini memasang tank fatbar kemungkinan penampakannya nah disini model bracket untuk racer seperti ini jadi ini bawaannya bawaan stangnya nah kita last seperti ini disini menggunakan racer tambahan agak posisi stang agak tinggi serta tambahan nah disini menggunakan stang merek pro tetap model fatbar seperti ini untuk motornya masih standar bawaan nah untuk bagian switch 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 starter ini menggunakan domino nah jadi disini bisa untuk engine stop dan ini untuk electric starter ini kabelnya belum disambung ya nanti kita sambung nah lanjut untuk bagian holder sebelah kiri ini menggunakan holder domino ini sudah ada lampu hazard ini yang model seperti honda pgx ya tapi ini bukan hori ini melainkan domino sebenarnya itu sayang banget ya motornya dibuat seperti ini karena ini motor standar karena ini motor standar tapi ya setiap orang punya selera masing-masing jadi kita tidak bisa menyalakan jalo jalo aneh tidak teli nah untuk speedometer ini nanti dipasang speedometer ya oke kita buka dulu speedometernya oke 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 disini oke untuk perlengkapan nah disini speedometer ini menggunakan bit speed bit yang model itu ya yang modelnya seperti ini lah kurang lebih tangannya udah seperti ini jadi nanti posisi speedonya tuh disini kurang lebih speedonya disini nanti kita buatkan bracket nah untuk soketnya ini gak hori ya ini soket beli di online nah untuk speedonya hori dari honda pgmfi nanti kita cari dulu untuk pin-pin soketnya menuju ke soket bawaan speedonya kita sambung kurang lebih seperti ini ngapakan speedonya seketika dipasang oke nah disini juga mau dipasang lampu seperti ini ini lampu daymaker ya ini bukan daymaker sih kayak daymaker sih tapi ini modal lampu tembak tapi ini modal lampu tembak ini udah dikali bau-bauknya ini beretaknya mungkin nanti posisinya di mana ya di sini ya padahal ini lampu lampu utamanya masih hidup loh ini lampu utamanya masih hidup tapi ini mungkin dipasang disini ya untuk lampu tembak ya biar anak turing biar kodok oke nanti untuk proses pemasangan sepedo ke soket-soketnya nanti kita buatkan video yang lain sama review ini untuk warna-warna kabelnya dari holder domino mungkin video kali ini hanya seperti itu mereview setang saya tahu teman-teman ada yang mau merubah kurang lebih seperti ini kalau dirubah tapi kalau menurut saya sih ya itu selera kembali ke selera masing-masing kalau menurut saya ya sayang lah motornya masih standar lebih baik beli motor yang emang khusus bisa CRF, LX bisa beat street di bor up kalau motornya gini kan sayang lah ini motornya masih original belum di tapi udah dirubah seperti ini kan ya sayang oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like komen subscribe oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih